Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Bumberani Apa kabarnya teman-teman sekalian Semoga teman-teman yang menyaksikan video ini Dalam keadaan sehat melapian dan ikan-ikan maskoki Yang teman-teman mempelihara di akwarium Juga dalam keadaan sehat Baik teman-teman di video kali ini Saya ingin membahas 3 poin penting Yang harus teman-teman terapkan Di akwarium ikan maskokinya Supaya air akwarium ikan maskoki Kalian itu tetap bening, bersih Sehat untuk ikan maskoki Yang kalian pelihara Jadi tentang permasalahan filtrasi ini Sudah sering saya bahas di setiap video saya Namun banyak sekali Yang ingin saya sharing Kepada teman-teman sekalian Supaya penghobi ikan hias maskoki ini Makin banyak pengetahuannya Tentang filtrasi Akwarium ikan maskoki Nah teman-teman ada 3 poin penting Yang harus teman-teman terapkan Di akwarium ikan maskoki Supaya air akwariumnya itu tetap bening, bersih Sehat untuk ikan-ikan yang kalian pelihara Nah poin pertama yaitu Filtrasi akwarium ikan maskoki itu Terdiri dari 2 unsur Paling sederhananya 2 unsur Tapi kalau mau lebih dari 2 itu Lebih baik ya Misalnya menggunakan Filter kimiawi Misalnya Atau menggunakan lampu yupi Atau menggunakan Filter lainnya ya Lebih dari 2 unsur tadi Mekanis dan biologis Kalau misalnya Paling sederhananya Filter akwarium ikan maskoki itu Terdiri dari 2 unsur Mekanis dan biologis Nah mekanis itu menyaring kotoran Biologis itu tempat rumah bakteri ya Yang mana bakteri Ini Nantinya akan Memproses amoniak Ataupun mengurangi Kadar amoniak yang ada di Air akwarium kita Jadi air yang bersih Disaring oleh filter mekanis Kemudian diproses lagi Di filter biologis Nah disitulah Air tadi Masuk kembali ke akwarium Dan kadar amoniaknya akan berkurang Jadi kalau misalnya amoniaknya itu 0% itu Tidak mungkin Tapi Kadar amoniaknya akan berkurang Ya Nah Amoniak ini dihasilkan dari Kotoran ikan yang Ada di akwarium kita Ya Jadi kalau misalnya Filter yang paling sederhana Mekanis dan Biologis Teman-teman terserat Pakai filter apa Misalnya pakai filter Top filter kaca Top filter talang Filter samping Filter belakang Atau sampilter Nah saya tidak sarankan Untuk teman-teman yang Pelihara ikan maskoki Lebih dari 3 ekor Itu pakai filter yang Kecil ya Standar yang kecil Standar yang pabrikan Kalau menurut saya itu kurang Bagus untuk Perawatan ikan maskoki Tapi kalau misalnya digunakan Khusus filter mekanis Di Filter akwarium ikan maskoki Itu masih bisa ya Misalnya kita pakai Dua tingkat Filter talang Satu tingkatnya Filter mekanisnya itu Khusus mekanis semua Itu pakai box filter Standar yang warna hitam Itu masih bisa Tapi kalau hanya Mengandalkan Box filter standar Yang warna hitam Cuma Satu Box filter saja Itu menurut saya Kurang Bagus untuk Perawatan ikan maskoki ya Jadi disitu media filternya Sedikit Sehingga tidak mampu Menyaring kotoran Kemudian juga Memproses air kita Mengurangi kadar amoniak Pada air akwarium Dan ikan yang kita pelihara Juga lebih dari 3 ekor Nah Kalau misalnya Menggunakan box filter Standar Itu misalnya Di akwarium karantina Ataupun Akwarium untuk Pengobatan ikan yang sakit Itu tidak masalah Biasanya Pokfobi itu ya Pakai box standar Yang warna hitam itu Untuk Akwarium yang kecil Misalnya 50 atau 60 cm Untuk Ikan yang Terkena penyakit Di karantina Dikasih filter Filternya standar Seperti itu saja Kalau seperti itu Masih bisa digunakan Tapi kalau untuk Tank utama Atau perawatan ikan maskoki Yang sehat Itu kurang bagus Teman-teman Karena ikan kita Yang tadinya sehat Dia berenangnya bagus Lama-kelamaan akan Terkena penyakit Yang paling sering itu Badan ikan maskokinya Bisa merah-merah Karena itu biasanya Filter mekanis Dan biologisnya Kurang Pas Ataupun kurang Mumpuni Untuk Akwarium ikan maskokinya Nah itu yang Pertama ya Filter Akwarium ikan maskoki itu Harus terdiri dari Dua Unsur ya Filter mekanis Dan biologis Terserah teman-teman Mau pakai filter apa Filter bawah Filter samping Filter belakang Top filter kaca Top filter talang Kalau khusus top filter Usahakan dua tingkat ya Itu lebih maksimal Untuk Menyari kotoran Dan juga Memproses air Dari kadar amonia Kemudian yang kedua Yaitu Ikan yang kita pelihara Teman-teman Jadi Kalau misalnya Filter kita sudah bagus Nih Kita pakai Misalnya pakai filter talang Dua tingkat Biologisnya sudah full Semua chamber terisi Filter mekanisnya sudah berlapis Jadi Maksimal menyari kotoran Kemudian ikan yang kita pelihara Juga Tidak boleh Sebanyak-banyaknya ya Teman-teman ya Nah Kita ikuti aturan Per satu ikan itu Butuh 30 liter air Misalnya teman-teman punya 150 liter air Di aquarium ikan maskokinya Nah cukup pelihara Paling banyak Itu 5 ekor Kalau lebih kurang dari 5 ekor Misalnya pelihara Cuma 4 ekor Itu lebih baik Nah kalau ikan tankmate Biasanya ya Paling Umum ya Untuk penghobi ikan Maskok itu Tankmate nya Ya ikan manfish Seperti yang ada di belakang ini ya Jadi Kalau ikan manfish itu Bebas Bisa 3 atau 4 ekor Di tank 1 meter tadi Ya Tergantung Selera kita Yang mau berapa Yang penting Ikannya bisa Berenang bebas Seperti itulah Jadi ikannya kita pelihara Jangan banyak Karena kalau kita Peliharanya banyak Kotorannya juga banyak Teman-teman Nah kotoran yang Tidak tersedon oleh pompa Itu akan melebur Di air Teman-teman Nah Ditambah lagi Filter kita Memang ya Kotoran yang Tidak tersedon oleh pompa Itu akan melebur Bersama air Lama-lama Memang tersedon oleh pompa Nah nanti Kotoran tadi Tersedon oleh pompa Disaring oleh filter mekanis Nah disitulah Filter mekanis kita itu Bekerjanya 2 kali lipat Nah dibanding Yang biasa Misalnya kita pelihara 3 ekor Dibandingkan Dengan kita pelihara 6 ekor Tentu Filter mekanisnya Butuh perawatan Lebih intens Atau lebih Cepat ya Biasanya kita ganti Kapasnya 1 minggu Sekali itu Tidak terlalu kotor Pelihara 3 ekor Dengan kita pelihara 6 ekor Itu 2 hari Sudah kotor Kapasnya Jadi seperti itu ya Dihara ikan maskokinya Jangan terlalu banyak Ikuti Rumusan dari Penghobi Ikan hias maskoki Satu ikan maskoki itu Butuh Sekitar 30 liter Air Ya Atau Satu ikan itu 50 liter Tergantung ya Biasanya Penghobi itu Punya patokan Dari 30 liter Per satu ikan Sampai 100 liter Per satu ikan Kemudian yang ketiga Kemudian yang ketiga Usur penting yang harus kita Terapkan di Aquarium Maskoki adalah Perawatan Baik itu perawatan Media filter Biologis dan mekanis Perawatan Aquarium Perawatan ikan Yang kita Belihara Jadi disini Yang pertama Perawatan filter Untuk terdiri dari Pompa Pompa kita harus Bersihkan Tapi jangan terlalu Sering ya Karena kalau Menurut pengalaman saya Pompa ini Bersihkan Sekitar 2 Sampai 3 bulan Sekali saja Karena kalau Bersihkan setiap Bulan Itu Pengalaman saya Kabel di bagian Belakang pompa Itu bisa Rusak Teman-teman Dikat coran Dari resin Yang itu Yang lem Antara kabel Dengan Dinamo Pompa Aquarium Nah itu pengalaman saya Sudah ada Empat pompa Yang sering Saya bersihkan Dan mengalami Kerusakan Di bagian situ Teman-teman Mungkin karena Saya tarik Dan lain sebagainya Jadi pompa Aquarium itu Dibersihkan Kalau saya 3 bulan Sekalilah Kemudian Filter mekanis Itu dibersihkan Setiap Satu minggu Sekali Atau Diganti Kamas putihnya Kalau menggunakan Kamas putih Nah filter ini Harus sering Kita bersihkan Kalau kita Tidak bersihkan Memang Ada masanya Kalau misalnya Kita penyusunannya Benar Dari filter yang Paling jarang Paling rapat Memang Filternya Tidak akan Mampet Dalam jangka Waktu 1 bulan Tidak mampet Tapi Filter kita Akan berkurang Kinerja dalam Menyaring Kotorannya Tetap harus Dibersihkan Satu minggu Sekali Kemudian Filter biologis Filter biologis ini Jangan terlalu Sering dibersihkan Paling cepat Paling cepat itu 6 bulan Sekali Dibersihkan Atau Satu tahun Sekali Tergantung Kotoran yang Mengendap Di Media filter biologis Kalau misalnya Penyusunan mekanis kita Dari yang paling jarang Kepala yang rapat Seperti Dua lapis Jaring nelayan Kemudian Busa Greenwall Dua lapis Baru kapas putih Kasih tatakan Pakai box Filter talang Tersendiri Di bagian atas Itu biasanya Kotoran atau lumpur Yang mengendap Di filter biologis itu Baru terlihat Di sekitar Kepala Itu menurut Pengalaman saya Kemudian Aquarium yang kita Miliki Untuk pelihara Ikan maskopi Itu harus Diversihkan juga Setiap Satu minggu Sekali Bancanya Dikosok Di bagian dalam Kalau misalnya Di bagian depan Sini Kita Kalau misalnya Nggak Mau turun Membersihkan Pakai tangan Ini menggunakan Magnet Seperti yang ada Di belakang Ya Magnet Pembersih kaca Kalau di bagian dalam Memang harus Kita menggunakan Tangan Kalau misalnya Tidak mau basah Ya pakai Bosokan kaca Yang pakai gagang Itu teman-teman Yang ukuran Satu meter Bisa Mengusirkan Kaca Aquarium Tinggal Ketinggian Aquarium Kita Ikan Yang kita Pelihara Kalau Misalnya Ikan Kita terindikasi Ada sakit Misalnya Bumi Bitik Merah Panat Ikan Maskoki Kemudian Ada penyakit Lainnya Langsung Diangkat Ikannya Langsung Di karantina Di Teng Aquarium Lain Jangan Teman-teman Obati Ikannya Di dalam Teng Ini Nah Kecuali Kalau Misalnya Ikan Satu Ikan Terkena Penyakit Ya Misalnya Ikan Lain Itu Kalian Rasa Itu Anda Juga Bakal Kena Penyakit Silahkan Di Karantina Di Teng Lain Jangan Di Teng Utama Karena Kalau Teng Utama Takutnya Nanti Kita Kasih Garam Ikan Media Filter Biologis Itu Bakteri Baiknya Bisa Maci Oke Sekian Dulu Video Saya Kali Ini Tentang Tiga Usul Penting Yang Harus Teman-teman Terapkan Di Aquarium Maskoki Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Dukung Terus Channel Berani Dengan Cara Subscribe Like Comment Serta Share Videonya Agar Channel Berani Makin Berkembang Dan Terus Menginspirasi Teman-teman Om Hobi Gatias Maskoki latch Teman-teman